Jadi seorang astronot NASA itu nangis melihat kondisi bumi yang sekarang, yang mana jika dilihat dari ruang angkasa itu atau di luar angkasa, keadaannya benar-benar menyedihkan lah gitu. Apalagi dibandingin dengan keadaan bumi yang dulu, yang mana SS itu semakin mencair dan juga hutan yang semakin gundul ya. Jadi bumi ini semakin gundul, belum lagi efek dari kebakaran hutan yang di Amerika pada 2022 lalu, yang itu ribuan hutan habis terbakar di California sana dan itu membuat keadaan bumi ini semakin parah juga ya kan. Dan ya keadaan-keadaan seperti ini itu membuat para astronot ini bersedih ya kan. Katanya kami sangat sedih melihat kebakaran di sebagian besar bumi, bukan cuma di Amerika tapi memang di banyak bagian bumi itu terjadi kebakaran ya. Belum lagi di Australia dan lain-lain dan juga selain faktor kebakaran juga, juga ada ancaman seperti deforestasi bumi yang mana itu hutan diubah menjadi daerah kawasan pertanian, peternakan, dan juga hutan yang dijadiin tempat menanam komoditas seperti karet, gula, dan lain-lain tembakau. Dan juga selain itu penduduk bumi itu makin banyak ya, jadi makin banyak yang butuh rumah untuk dijadiin tempat tinggal. Jadi penduduk bumi itu udah bukan 7 miliar lagi, melainkan 8 miliar manusia yang ada di bumi. Cuma masalahnya disini ketika kita diperingatkan untuk mengurangin emisi, biar pengamanasan globalnya berkurang, kita disuruh hemat listrik, buang sampah pada tempatnya, dan segala macam itu rasanya kayak nggak ada efek yang terlalu serius ya kalau cuma kita yang melakukannya. Karena bayangin cuma kita aja rakyat jelata gitu yang menerapkan hal seperti itu, tapi para penguasa, pengusaha, dan elite global ya kalau mereka terus-terusan membuat keputusan mereka, bikin pabrik, dan segala macamnya, dan istilahnya kalau mereka nggak membantu gitu, ya bakal sulit lah gitu untuk membuat bumi ini mengurangin dampak pemanasan globalnya dan segala macamnya lah ya. Jadi ya, ini bener-bener situasi yang sulit lah gitu, sementara yang di atas itu pengen terus-terusan cuan, dan sementara kondisi bumi ini udah semakin gawat ya kan, dan semakin panas, dan cuaca semakin ekstrim, entahlah, mungkin memang udah tanda-tanda air Jerman kali ya. Dan itu aja yang bisa gue bahas gimana tanggapan kalian mengenai hal ini, silahkan tuliskan di komentar, dan sekian dulu.